Presiden Jokowi Dodo pastikan akan secepatnya melakukan resavel atau perombakan ulang di Kabinet Indonesia Maju. Resavel itu dilakukan setelah Jokowi menekan keputusan Presiden soal pemberhentian Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Syahrul diketahui memilih mundur dari jabatannya sebagai mentan seusai tercerat kasus korupsi. Politisi Partai Nasdem itu mengajukan pengunduran diri sebagai menteri pada Kamis 5 Oktober petang. Selesai mundurnya mentan, Jokowi menyatakan akan segera melakukan resavel. Pernyataan itu dikonfirmasi Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Oktober. Selesai Syahrul mundur dari Menteri Pertanian, Jokowi kemudian menunjuk kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai PLT mentan. Jokowi mengatakan Arief ditunjuk sebagai mentan untuk memudahkan koordinasi. Hal itu karena selama ini Badan Pangan Nasional merupakan mitra kerja kementan. Ya secepatnya. Apanya? Secepatnya. Secepatnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.